Masalah dalam produksi tanaman pertanian terus dihadapi oleh para petani di Kabupaten Madiun. Setelah beberapa waktu lalu, yaitu pada musim panen kedua, sebagian petani mengalami gagal panen. Karena serangan hama, kini petani dihadapkan dengan naiknya harga bahan bakar minyak jenis solar. Seperti yang dialami petani di desa Kaibon, Kecamatan Geger, naiknya harga solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, membuat ongkos produksi terutama pembelian solar untuk mesin diesel irigasi menjadi bertambah. Padahal setiap harinya petani membutuhkan sekitar 15-20 liter BBM jenis solar untuk dapat mengairi sawah seluas 1 hektare. Ditambah lagi solar untuk mesin bajak sawah yang juga membutuhkan sekitar 10 liter sekali membajak. Terima kasih telah menonton. Selain harga BBM, mahalnya pupuk juga menjadi keluhan petani. Besar harapan petani pada musim panen yang akan datang, hasil panen dapat melimpah agar biaya produksi yang tergolong cukup tinggi selama masa perawatan padi dapat tertutupi. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.